Oke jadi hari ini saya ada paket ya, jadi ini adalah paket sebuah multitester digital Tapi disini sudah saya buka seperti ini paketnya Karena disini sistemnya itu COD cek dulu Jadi kalau paket COD cek dulu itu usahakan dibuka dulu Dilihat isinya sesuai dengan pesanan kita atau tidak Karena takutnya yang dikirim itu seperti sendal ataupun sabun cuci atau sabun mandi dan lain sebagainya Nah kan bisa bahaya ya meskipun harganya tidak seberapa Tapi usahakan teliti ya teman-teman ya Oke disini ada paket dari Tangerang Ini saya pesan 3 hari yang lalu sudah sampai ngersek Beratnya 200 gram Dan isinya paket itu adalah sebuah aneng M1 Digital Multimeter Voltage Tester DC AC Original Mereknya aneng warnanya merah Dan ini harganya di bawah Rp50.000 Itu sudah termasuk ongkir ya Murah banget Sekarang saya buka terlebih dahulu Seperti ini dalamnya Dashbooknya itu simple, elegan Nah disini ada keterangan warnanya Tapi disini saya pakai yang red Dikirim yang red Seperti ini aja Saya buka dulu dalamnya seperti apa ya Nah ini sebenarnya tadi sudah saya buka teman-teman Karena saya untuk pastikan aja Di depan kurirnya Supaya nanti kalau memang ini rusak Saya kembalikan langsung Tanpa saya bawa ke dalam rumah terlebih dahulu Oke bagian dalamnya itu ada multimeternya sendiri Terus ada kabel prop Yang pastinya ya Terus ada buku manualnya tidak lupa Pasti Ya itu aja Sudah habis ya Oke saya singkirkan dulu Disini dapet kabel multimeternya yang biasa standar Atau ya Bawaan itu seperti ini Kalau multimeter murahnya Oke Terus disini ada multimeternya sendiri Bodinya itu kecil banget ya Pas banget Jadi ini Kalau tukang servis keliling itu Cocok banget pakai ini Karena ini kecil Tapi meskipun kecil disini kokoh ya Kokoh gak Enggak terlalu besar Jadi ini enak banget Terus yang saya suka dari aneng itu adalah Displaynya ini gede-gede Besar ya Lebar Lebih lebar Daripada Yang punya saya Yang sebelumnya Yang seperti ini Oke jadi Ini Untuk multitester Saya yang lama Ini seperti ini bentuknya Bodinya aja yang gede Cuman displaynya itu kecil ya Kecil seperti ini Terus yang model seperti ini pun sama Ini kecil loh Ini displaynya ini Kecil banget Bodinya aja yang gede ini Ya Gede seperti ini bodinya Tapi ini Displaynya kurang lebar Jadi Kurang puas aja Terus yang ini juga Kecil ini sama aja Beda lagi kalau yang ini Yang analog ini ya Yang analog ini Pasti lebar Kalau yang analog sih Saya lebih suka Karena ini lebih awet Saat pengukuran salah pun Masih Normal aja Tidak Gampang rusak ya Tapi kalau yang sudah digital Seperti ini Kalau salah pengukuran AC Terus diatur selektornya Ke DC Sudah pasti langsung mati ini Sudah pasti langsung rusak Jadi Kalau aneng yang M1 ini Ini lebih gede ya Oke bentuknya seperti ini Terus disini ada Sandaran Sandarannya Jadi kalau Maka itu tinggal Disandarkan aja Seperti ini enak Terus Bagian belakang dulu ya Ini ada sandaran Terus ada Tempat baterai Nanti saya buka dulu Terus disini ada Tipenya M1 Ini mereknya aneng M1 Disiplinnya gede Disini ada holdnya Terus ada Untuk lampunya Terus disini Ada selektor Selektornya ini enak banget Habis gitu disini ada Ada 3 port Untuk Amper Negatif dan positif Seperti itu Terus disini Biasa ada Sebuah Pengukuran Disini nanti Kalau untuk Pengukuran AC Itu pakai Yang ini Yang biru Terus yang DC Itu pakai yang ini Resistor ini Dioda ini Dan lain sebagainya Dan sekali lagi Disini saya hanya Mereview Multimeter ini Multimeter digital ini Bukan untuk Memberi tutorial Cara menggunakannya Itu nanti Di video berikutnya Saja Terus bagian Belakangnya itu Tempat baterai Saya buka dulu Ini sudah plus Baterai atau belum Saya kurang tahu Biasanya sih belum Kalau Beli multi Tester kayak gini Masih kosong Tapi disini Sudah saya siapkan Baterai merek Goldman Ini yang 9V Jadi kalau kalian Beli baterai yang seperti ini Lebih baik Merk yang Yang bermerek Aja Supaya lebih awet Untuk pemasangannya Disini sudah Tersedia soketnya Tinggal ditancapkan Aja seperti ini Nikutin aja Ini sudah Saya pasang Seperti ini Saya tutup lagi Jadi ini Jadi ini simple banget Teman-teman Kecil Kokoh Mantap pokoknya Beli ini Tidak rugi Ini harganya Di bawah Rp 50.000 Sudah termasuk Ongkir Bayangkan dari Tangerang ke Gersi Itu ongkirnya Mahalo Oke lanjut Disini sudah Saya pasang Baterainya Yang Belakang ya Terus saya akan Coba Nyalakan dulu Nah ini Sudah menyala Displaynya ya Kalau lebar Ini kan Marem Terus Disini ada Lampu Untuk lampu ya Jadi tinggal Ditekan aja Seperti ini Lampunya Tapi ini Lampunya Enggak terlalu Terang Karena Cuman Satu titik aja Di sudut sini Di bagian sini Pocok kanan Kalau di video Di iklannya itu Terang Terus Keren pokoknya Tapi disini Ternyata Cuma biasa aja Tapi tidak masalah Bagi saya Dan ini adalah Kabel Kabelnya Kabel propnya ya Ini ada dua Negatif dan positif Untuk yang hitam Ini ditancapkan Di kom sini Yang negatif Untuk yang merah Ditancapkan di lubang Yang sebelah sini Nah Seperti itu ya Tampilannya itu Keren Keren Kecil tapi Kokoh Terlihat kokoh Karena disini Bodinya itu Mengecil ke bawah Terus Bagian displaynya itu Gede Jadi Just pokoknya Kalau merek aneng ini Murah tapi Bagus banget Saya aku itu Sekarang saya akan Tes ini pakai Ini Apa Baterai 3 3,7V Baterai 18650 Saya Tes pakai Baterai ini Ini kan Di bawah 10V Jadi saya pakai Yang 20V Aja Cara pengukurannya Mudah ya Cuman Prop yang warna hitam Negatif Ketemu negatif Dan positif Ketemu positif Nah seperti itu Ini terlihat 3,9V Seperti ini Berarti ini Saya anggap Berfungsi ya Sudah saya tes Pakai Baterai ini saja Meskipun Yang lainnya Belum ya Mungkin untuk Yang lainnya Itu di video Berikutnya saja Yang jelas Disini Sudah saya review Seperti ini Bentuknya Terus untuk Ketebalannya itu Kurang tahu Saya deskripsinya Saya coba ukur Sekitar Bagian atas itu Sekitar 3,5 cm Yang bawah Sekitar 2,5 cm Untuk lebar Displaynya itu 5 cm Oke Pokoknya itu Keren lah ini Kalian Wajib Coba yang ini Kalau sudah Tinggal dimatikan Seperti ini Sekarang Saya coba dulu Ini yang buzzer Ini buzzer Ini wajib Dites ya Karena siapa tahu Ini buzzernya mati Oh Ternyata Nyala Nyala Sip Oke Teman-teman Jadi seperti ini Review Multitester Analog Kali ini Digital Maksud saya Multitester Digital Kali ini Mereknya Aneng Tipenya M1 Harganya Di bawah Rp50.000 Plus Ongkir Dari Tangerang Saya belinya Jadi Kalau kalian Mau beli Nanti Saya Sertakan Link Di Deskripsinya Atau Di kolom Komentar Seperti ini Bentuknya Keren Banget Oke Sekian Saja Terima kasih Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai Sampai